Setelah 16 tahun menikah, Teddy Surya Atmaja mengajukan permohonan talak cerai atas istrinya, Raiha Anun Kepengadilan Agama Tiga Raksa pada 5 April 2023. Selain berselingkuh sebanyak tiga kali, Raiha Anun juga didiagnosis mengidap bipolar yang diketahui setelah ia berobat ke psikiater. Pada 2019 Raiha Anun juga mulai mengonsumsi minuman beralkohol yang kian lama jumlahnya semakin bertambah. Teddy Surya Atmaja telah mencoba berbagai cara dan meminta Raiha Anun menghentikan kebiasaan buruknya namun ia tidak bersedia. Atas kondisi ini, Teddy Surya Atmaja juga mengajukan permohonan hak asuh anak yang akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim.